Kami lanjutkan kembali pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah melarang produsen minyak goreng untuk mengekspor 3 jenis bahan baku minyak goreng. Larangan ini berlaku mulai 28 April 2022 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai harga minyak goreng curah di pasaran menjadi 14.000 rupiah per liter. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan masih ditemukan harga minyak goreng curah di atas 14.000 rupiah atau di atas harga eceran tertinggi HET yang ditetapkan pemerintah. Presiden Joko Widodo bahkan telah menegaskan pelarangan ekspor RBD, palm oil yang merupakan bahan baku minyak goreng mulai tanggal 28 April pukul 00 waktu Indonesia Barat. Pelarangan ekspor ini berlaku sampai tercapainya harga minyak goreng curah sebesar 14.000 rupiah per liter. Ada pun RBD palm oil yang dilarang pemerintah untuk diekspor yakni dengan kode HS15119036, HS15119037, dan HS15119039. Para pengusaha juga dibinta untuk membeli tandan buah segar kelapa sawit dengan harga yang wajar. Pada kompresi per secara virtual, Menko Erlangga menjelaskan pelarangan ekspor akan diawasi secara ketat oleh biaya cukai agar tidak terjadi penyimpangan. Barangan ekspor RBD palm oil ini berlaku untuk seluruh produsen yang menghasilkan produk RBD palm oil. Sekali lagi, ini berlaku untuk seluruh produsen yang menghasilkan produk RBD palm oil. Dan biaya cukai akan terus memonitor seluruh aktivitas-aktivitas dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan perusahaan sesuai dengan data dari Januari sampai Maret. Erlangga menegaskan selain biaya cukai, pengawasan juga akan dilakukan oleh Satgas Pangan sehingga setiap pelanggan akan ditindak tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Distribusi minyak goreng dengan harga Rp14.000 per liter dilakukan dengan dua cara yaitu pembayaran selisih harga oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dan pendugasan kepada bulog untuk distribusi minyak goreng curah di pasar tradisional. Terima kasih telah menonton!